Bacaan Al-Quran itu memang sangat-sangat dianjurkan, dilakukan dengan bagus. Diramakan dengan baik. Kalau kita baca misalnya surat Al-Ghashiyah, hal-atah kehadithul-Ghashiyah, itu kan dilakukan. Kalau kita baca hal-atah kehadithul-Ghashiyah, tidak kurang sunnah. Kenapa? Karena dia datar seperti kita membaca narasi berita. Padahal disunahkan, itu dilakukan dengan sangat indah. Yang kedua, kaedah baca kita itu disesuaikan dengan kaedah baca yang benar, ilmu tajwid, tertil Al-Quran. Dan kalau kita menggunakan irama atau nada tertentu, itu tidak berasal dari lagu yang konotasinya negatif. Karena itu bisa mengulangi kesucian dan kemuliaan Al-Quran. Tinggi rendahnya bacaan tematik ini juga akan mengena pada saat kita mendengarkan atau membaca. Contoh, misalnya kita baca surat Al-Aqraf. Itu dibaca biasa, tapi kalau dibaca dengan sangat luar biasa, disentuh itu pendengarnya, itu bacaan tematik. Jadi, midatar pas ayat itu neraka naik lagi, nanti turun rendah, sahdu lagi. Dan yang terakhir, tidak berlebihan. Sehingga kalau terlalu berlebihan malah mengurangi keusuhan. Juga ini yang disebut dengan tempo mungkin. Kita membaca, jangan terlalu peran, juga jangan terlalu cepat. Maka nanti, mohon maaf, ada nada-nada cepat yang kita baca pada saat tarawih. Cepatnya saya kira jangan terlalu cepat. Kalau terlalu cepat itu nanti bisa mengganggu makna Al-Quran. Atau bisa mengganggu keusuhan, ketartilan. Kalau terlalu lambat, itu juga bisa menumbuhkan kebosanan pada diri orang yang mendengarnya. Terima kasih telah menonton!